PEMBICARA 1 Tingkat kocak Rizky Febian pada saham manajer Bang Rahul Mengundang becak tawa para kerunia Coba perhatikan ekspresinya deh Bikin ngakak sejagat Terus, seperti apa pula persiapan manggung Rizky Febian dan Mahalini Raharja Yang akan segera terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia Benarkah Mahalini akan ikut bernyanyi pada konser Akbar Aiki di Kuala Lumpur? Dikabarkan juga, Njan akan ikut ke negeri jiran mendampingi sang kakak Tanpa panjang lebar, berikut Youtube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Ada-ada saja tingkat unik dan kocak Rizky Febian yang bisa mengundang gelak tawa Alias menambah imun para kerunia dibalik padatnya rutinitas manggungnya Yang sebenarnya, kalau jujur, sangat membutuhkan istirahat Tapi, banyak tanggung jawab yang menanti Lihat saja, disela-sela manggungnya di Semarang Minggu 16 Oktober kemarin Rizky Febian dengan ekspresi yang begitu serius Memperhatikan telinga kanan manajernya Ya, Rahul Tamara Putra yang akrab di Sapa, Bang Rahul ini Aiki dengan tanpa kata, namun ekspresinya yang begitu mengundang gelak tawa Bagi siapa saja yang memperhatikan dan melihatnya Dijamin, mampu mengocok perut dan kencing seember Hal ini dilakukan Aiki di dalam tenda artis Atau disela-sela yelial kebesarannya sebelum manggung malam kemarin Para kru Aiki yang ada dalam tenda tersebut Semua tertawa melihat tingkat vokalis Air Vibus musik ini Namun, tidak untuk sang manajer atau objek yang dijadikan penambah imun ini Ya, buah memang tak jatuh jauh dari pohonnya Kecuali pohon tersebut tak tumbuh di dekat sungai yang beraliran air derasia Soalnya kalau demikian, buahnya kalau jatuh di aliran sungai Dipastikan akan hanya dan tak lagi dekat dari pohonnya Aiki memang bisa dikatakan komplit tertular bakat kedua orang tuanya Kansule, sang ayah yang dikenal sebagai salah satu komedian kondang tanah air Dan Linda Yubaida, almarumai bunda Aiki Hebat dalam bernyanyi Oh iya, Kansule juga jago lo dalam bernyanyi Jadi, kalau Aiki sesekali nampak ada lawakannya itu Berarti itu dari turunan ayahnya Dan ketika suaranya merdunan syahdu Itu dari almarumah sang bunda Pada malam konser yang berlangsung spektakuler kemarin juga Kejahilan Aiki tak hanya di tenda artis Di atas panggung pun demikian Buktinya, beberapa pasangan kekasih yang lagi mekar-mekarnya datang menonton Ikut menjadi perhatian kekasih Mahalini Raharja ini Buktinya, salah satu pasangan yang berdiri tepat di depan panggung Atau pembatas bagar Ikut tersorot kamera ketika Aiki mengajaknya berjengkerama tentang cinta Kedua pasangan ini diminta Aiki untuk mengikuti rayuan babber yang dikatakannya Aiki pun memulai aksinya Merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang indah Aku bingung harus memulai dari mana menyusun perasaanku menjadi kalimat Hatiku paling dalam berkata Seluruh kuasa kata dalam miliaran bahasa tak mampu mendeskripsikan perasaanku Kini ku sadar, perasaan bukanlah susunan kata dan kalimat yang bisa dijelaskan dengan definisi dan arti Perasaan adalah ruang paling dalam yang tak bisa tersentuh hanya dengan perkataan dan bualan Aku lelah Tapi, tanggung jawabku masih banyak Namun, maukah kamu hidup denganku? Dan kamu tahu nggak bedanya 1990 sama 2022? Kalau 1990 itu cerita Dilan Melea 2022 itu cerita kita Maka, jadilah warna dalam hidupku Kini dan selamanya Rasa hidup saya lebih berwarna Yang awal yang aku ambilkan sekarang berwarna Dan terima kasih Dan terima kasih Sudah mengajakkan banyak kalian Akhirnya saya bisa berpikiran lebih dewasa Mas... 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 Kabelanya menjawab Tatap dengan tajam Setajam sila Tajam Tatap Mas Alvin Justru aku yang harus berterima kasih Nah gitu, 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 gitu Mas Alvin Justru aku yang harus berterima kasih Dengan kehadiranku Dengan hidupanku Mengubah segala lain Yang tadinya aku tidur cepat dari Tidur pagi Tapi terlepas dari Saya merasa hidup saya lebih berwarna Yang awalnya aku-awak Bisa sekarang berwarna Yang ada yang ada Selamatkan di hidupan saya Saya makin Terlepas di hidup saya Karena apa? Karena saya terlalu Wih, loh Karena apa? Karena saya sudah menemukan Maka cinta Oh iya Sekedar informasi Untuk hari ini 17 Oktober 2022 Hingga dua hari ke depan Tidak ada jadwal manggung AIG Maupun Neng Lili Keduanya Kini lagi fokus Latihan olah vokal Guna persiapan bangun Di Kuala Lumpur, Malaysia Pada Kamis 20 Oktober Mendatang Kedatangan Rizky Febian Ke Malaysia Ikut didampingi Sang Kekasih Mahalini Raharja Dan juga Jan Atau Rizwan Fadila Adik Rizky Febian Mereka Dijadwalkan Akan ada sesi spesial Untuk para penggemar AIG dan Neng Lili Ketika tampil Di sebuah klub malam Ternama Di negeri jiran Malaysia Yakni Akan ada Perform khusus AIG dengan Mahalini Wah Beruntung banget ya Para calon dan penggemar Iki Lili di Malaysia Kemudian Setelah tampil Di Malaysia Keesokan harinya Kedua pasangan ini Akan terbang Ke Jawa Timur Pasalnya Pada 21 Oktober 2022 Mahalini Akan tampil Di Denain Klub Malang Kemudian Di hari berikutnya Atau 22 Oktober AIG Manggung di Unair Atau di kampus Universitas Air Langga Di Sumerabaya Jan 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 gue bawa Gue mau tinggal aja Di Malaysia Kerja apa Ga isa Aziz Ikut gak? Sedang di follow up Di follow up Terus juga Gue nanti akan ada Satu segmen dimana Rasa gue mengukapkan Sebersyukurnya Sebersyukurnya gue punya Lini disana Jadi kayak Satu segmen dimana Kesana lah arahnya Beruntung banget Berarti penonton di Malaysia Ngedapetin Sepersonal ini Dari Rizky Febian Nah Bagaimana nih Para penggemar Iki Lini Di Jawa Timur Dan di Malaysia Apa sudah Tidak sabaran Menanti perform Iki Lini Secara langsung Lengkap dengan Bucin Rianya Pastinya loh Terus ikuti Youtube channel Berbagi cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi dari Para figur pekerja Seni tanah air Dengan cara Subscribe Dan menekan Notifikasi lonceng Channel berbagi Cerita ini Yang bertulis Semua Agar Tidak ketinggalan Informasi terupdate Dan gratis Terima kasih Terima kasih